Benar Tuhan, benar Tuhan sungguh indah bersamamu, lebih daripada segalanya. Kami ingin bersekutu denganmu. Tidak ada yang lebih indah dari kehidupan kami selain kami. Bersamamu Tuhanku. Haleluya, Tuhan terima kasih, terpujilah namamu Tuhanku. Kami tahu engkau berada di ruangan kudus dan maha kudus. Siapakah yang boleh datang ke gunungmu yang kudus, selain hatinya yang tulus. Tuhan, kau singkapkan apa yang harus kami bereskan di hadapanmu. Sehingga kami boleh bertemu muka dengan muka dengan engkau. Engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Darahmu menguduskan kami, melayakan kami karena kami tidak membela diri di hadapanmu. Ini kami, Tuhan. Kami sadar segala kelemahan kami. Kami sadar masih banyak perkataan, sikap hati, pikiran, tindakan yang tidak menyenangkan hatimu. Mari Allah roh kudus, kuasai kami. You are omnipresent, kau ada di mana-mana. Firmanmu bukan hanya sekedar kata-kata, karena firmanmu engkau sendiri. Dan firmanmu adalah mengandung kuasa. Dan biarlah roh kudus membimbing kami, mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Kau kuasai kami semua, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firmanmu. Semua yang mengasih Allah katakan. Amin. Serah kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Suara saya sudah hampir habis. Kemarin di sini pagi-pagi, serah kasih. Kemarin saya hari, apa namanya, hari Kamis. Mulai dari jam 4 subuh, saya kali sampai jam 9 malam. Saya tidak berhenti, kayak burung bel, ngobrol terus. Ya, sudah begitu. Pak Darwan ini, orang biasa ini. Apa? Ngajak ngobrol terus. Saya kasih tidak tahu diri dia itu. Sudah capek. Sudah gitu. Sampai jam 12 jam 1, telepon dari sahabat orang sakit. Oh my God. Ya, tapi karena roh kudus saja. Sungguh hari ini luar biasa ya. Kalau kita dapat kedatangan orang-orang yang luar biasa. Pak Cornelius ini hamba Tuhan yang rendah hati. Terima kasih untuk mau jadi WL. Kita tunjuk langsung on the spot. Surah kasih banyak. Surah kasih banyak orang memikir WL itu hanyalah penyanyi. Worship leader itu adalah panglima perang. Ya, panglima perang yang membawa jemaat dari hatinya yang keras, dibajak, digemburkan, sampai di airi. Sehingga pada saat firman Tuhan dinyatakan itu, mereka sudah siap. Dan worship leader itu bukan penyanyi. Dia yang mengangkat ke dalam hadirat, yang membawa jemaat ke dalam hadirat Allah. Banyak orang mengecilkan worship leader itu. Ah, biasalah jemaat, biasa. Waktu saya sekolah di Alkitab di Malaysia, worship leadership leader itu pendeta-pendeta. Bukan masalahnya, pendeta juga lebih kudus. Tidak jadi jaminan juga sih, pendeta juga lebih baik, lebih kudus. Tapi biasanya ya, biasanya pendeta itu ngerti, bahwa worship leader itu panglima perang. Untuk membawa hadirat Allah, untuk menjauhkan iblis dari gangguan-gangguan iblis. Dan worship leader itu bukan penyanyi. Worship. Worship itu penyembah. Praise and worship. Memuji dan menyembah. Semua orang bisa menyanyi. Tetapi tidak semua orang bisa memuji dan menyembah. That's a big difference. Jadi, terima kasih Pak Cornelius. Ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia juga punya channel New Life Ministry. Ya, disini juga ada Abah Deddy. Waduh, Abah Deddy ini luar biasa. Ya, namanya Abah. Kalau di Abahin, orang Sunda di Abahin itu udah Abah. Kalau orang Bataknya itu Amang katanya. Amang itu Abah Deddy. Banyak hal luar biasa ya. Jadi, kembali lagi diberkati. Lagu tadi yang terakhir dinyanyikan itu. Diciptakan oleh Anak Kekasih. Bukan anak lah. Kalau dibilang anak rohani nanti saya klaim lagi. Oleh Laudy dari UX Band. Dulu tahun 98 saya merintis IFJF di Cimahi. Dan UX Band itu baru mulai. Ya, sekarang mengenal Wawan Yap. Area. Atau itu awalnya dari UX Band. UX Band itu bukan band sebetulnya. Siapa aja bisa bergantian. Nah, Lodi itu bilang. Pastor katanya. Kalau pastor nyanyi itu. Apa? Belum. Baru sejam aja. Baru saya lagu aja udah ciramai. Ciramai itu. Apa? Udah menangis. Katanya. Saya nyanyi sejam gak nangis-nangis. Katanya. Saya bilang. Well, kamu bikin saya menangis. Karena kamu ciptakan lagu itu bikin saya menangis. Kita punya karunia masing-masing. Jadi bersama UX Band itu kita pelayanan. Di Jawa Barat. Sampai kita ke Kupang. Waktu itu banyak bersama-sama. Saya membicara di tahun era 98-99. Itulah nasib UX Band. Kalau bersama saya. Ya paling ke Jawa Barat. Jawa Tengah. Sampai ke Kupang. Setelah itu mereka. Dengan Daniel Alexander. Pergi ke Eropa. Ke Australia. Ya nasib mereka lebih bagus. Karena dengan Daniel Alexander. Jadi. Itu. Saya senang sekali. Karena saya mengenal siapa. Siapa pengiringnya. Dan kita bersama-sama. Surah kasih di dalam nama Yesus. Hari ini tentunya. Saya bukan orang cocok logi. Cocok logi itu mencocok-cocokkan. Apa yang terjadi dengan firman Tuhan. Tetapi. Yang saya mau katakan. Apa yang terjadi hari-hari ini. Sudah tertulis. Ya sudah tertulis di Alkitab. Nubuatan di Alkitab itu. Akan terjadi. Pasti terjadi. Sedang terjadi. Nah. Nah jadi banyak orang bingung. Dengan pandemik itu. Ada apa. Ya. Sudah terjadi. Sudah. Eh. Sudah tertulis. Ya. Akan ada kesesakan yang sangat besar. Yang belum pernah terjadi. Atas bangsa-bangsa. Itu di dalam Daniel 12. Sudah tertulis. Bukan kita cocok-cocok logi juga. Ya. 12 tahun terakhir. Saya khotbah kemana-mana mengenai Daniel 12. Banyak yang tanya. Pastor kesesakan apa. Gue gak tahu. Gue bilang yang namanya sesak itu susah nafas. Dulu saya asma. Susah sekali. Ya. Hari ini ya terjadi dengan pandemik ini. Ya. Saking susahnya. Oksigen mahal sekali. Ya. Dulu kita kan sering mendengar. Kita nafas berapa bertahun-tahun. Sekarang ini belum pernah terjadi atas bangsa-bangsa. Kesesakan secara fisikal. Kesesakan secara ekonomi. Setelah semua dunia hampir tenggelam dengan pandemi ini. Semua sedang terjadi. Ya. Pada saat mulai pandemi. Keluarlah Masmur 91 itu. Ayat yang terkenal. Ya walaupun seribu rebah di sisiku. Sepuluh ribu. Tidak akan jatuh. Diklaim katanya. Kita tidak akan kena COVID. Ya. Sudah begitu. Banyak pertanyaan. Apakah orang benar akan kena COVID atau enggak? Wah. Pro dan kontra. Alkitab sendiri yang menjawab. Ya. Ayub aja kurang apa. Ah sucinya. Dia menderitanya bukan lebih dari COVID. Nah. Pro dan kontra selalu ada. Ya. Mulailah doa di mana-mana. 7x24 jam doa. Ya. Dan itulah orang Kristen sudah kasih. Kalau ada masalah. Ada problem pada berdoa. Ya. Dulu saya aktif di jaringan doa nasional. Susah gak ngumpulinnya. Para pendeta. Diteleponin satu-satu. Yuk kita doa. Aduh Pak Tony. Maaf ya. Saya lagi sibuk A, B, C, D. Ya. Tapi pada saat gereja dibakar. Di Bondowoso gereja dibakar. Pendeta dipotong-potongin lehernya. Enggak dionang pada datang. Wah bawa anak. Wah rame. Roka itu. Wah memang orang Kristen itu harus dianiaya. Karena kalau enggak ada masalah. Kurang doanya. Lembek sudah kasih. Dengan pandemik ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa semua. Kemarin ada. Di anak rohani saya. Kita punya grup bekas rehabilitas. Si narkoba. Salah satu ibu itu. Bilang. Ya. Dengan pandemik ini. Saya di rumah terus. Bahkan saya kena COVID juga. Ya. Setelah saya kena COVID. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya berdoa. Mudah-mudahan COVID ini lebih lama. Katanya. Nah loh. Lebih lama. Karena saya lebih dekat dengan Tuhan. Ada lagi. Sudah kasih. Ya. Ada lagi yang frustrasi. Sudah kasih. Telepon saya. Pastor katanya. Tuhan Yesus itu baik apa enggak? Ya baik. Saya bilang. Kenapa? Kamu orang Kristen. Iya. Saya worship leader di gereja besar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang. Iya. Dari kecil saya pelayanan. Seri sekolah minggu. Waktu kita doakan ternyata. Ya. Rok Kudus kasih hikmat. Yang dia denger itu. Ayat masnya selalu. Ayat yang enak-enak aja. Ayat mas. Tuhan baik. Amat baik. Amin. Tuhan itu baik. Tapi Tuhan juga. Ada murkanya juga. Ya. Allah tidak berubah dahulu sekarang dan selamanya. Ya. Sudah tertulis. Di akhir jaman. Sodom dan Gomorrah. Dosanya akan lebih ringan. Apakah Tuhan juga diam-diam saja. Ya marah juga. Nah. Jadi banyak hal terjadi. Ya. Ada yang di stop COVID. Stop COVID. Dalam nama Yesus puji nama Tuhan. Ya. Eh COVIDnya gak stop-stop. Bakal lebih parah. Ya. Nah. Ya. Bakal lebih parah. Nah. Jadi kembali lagi kita bukan menghakimi. Semua sudah tertulis. Akan terjadi. Sedang terjadi. Ya. Kita gak bisa menghakimi juga yang meninggal itu gak beres dengan Tuhan. Ada dua kematian. Kematian itu. Ya. Yang mati. Barang siapa yang namanya tertulis dalam kita kehidupan langsung ke sorga. Ya. Ada yang langsung ke neraka. Ya. Itu pilihan kita. Ya. Mau ditebus sama Isa Almasi karena ini banyak murtadin. Ya. Atau mau ditimbang dengan malikat ngungkar dan akhir. Ya pilihan. Yesus gak pernah maksa. Mau ditimbang silahkan. Kalau saya ditimbang. Saya mengaku aja. Timbangannya ruksak. Sudah kasih. Timbangannya ruksak. Gak usah ditimbang. Saya tahu. Ya gak tahu dengan saudara. Saudara kan baik-baik. Gak kayak saya. Gitu ya. Tapi kita mengatakan tidak ada seorang pun. Dengan hukum Taurat bisa diselamatkan. Nah banyak-banyak hal yang terjadi. Semua sedang terjadi. Sekarang ini. Sudah kasih. Kita konotasinya. Penganiayaan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Karena namaku. Aduh. Bentar nih. Berbahagialah. Orang yang dianiaya. Yuk kita baca aja deh firmanya. Ya. Karena sudah tertulis. Mengani penganiayaan yang terjadi tentunya. Kita akan membaca di Matius 5. Ayat 10 sampai ke 12. Kalau Mas Agus bisa ditayangkan. Akan lebih. Lebih apa. Lebih jelas lagi. Matius 5 ayat 10. Eh. Aku sudah memutul. Ya. Silahkan. Matius 5. Ayat berapa Pak Tony? 10 sampai 12. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Ayat 12. Bersuka cita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Siapa yang mau dianiaya berbahagia angkat tangannya. Semua kan orang berbahagia. Keluarga bahagia. Siapa sih gak mau berbahagia. Nah. Tapi sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang mau dianiaya angkat tangannya. Memang Alkitab ini tidak logis. Aneh. Sudah kekasih. Ya. Makanya saya rada kurang setuju dengan termonologi. Teologi. Teo ini Tuhan. Logi itu logis. Kan tidak logis. Ya. Mau berbahagia harus dianiaya. Bahagia itu kan gak ada masalah. Ya. Rumah tangga berbahagia. Pacaran terus. Sampai tuanya. Wah enak terus. Itu kan konsep manusia. Makanya hikmat Allah adalah kebodohan bagi manusia. Hikmat manusia juga kebodohan bagi Allah. Kalau kita mengikut Tuhan dengan logika terus ya susah. Gak akan ngalamin kita. Ya. Jadi harus gila-gila dikit. Sudah kasih lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Ya. Ibrahim itu. Gak tahu bapak dari segala iman. Orang gila dia itu orang kaya disuruh keluar dari Urkasrim. Ya. Dia orang kaya. Kemana gak tahu. Kan orang rada hun-hun. Rada hun-hun. Kenapa? Udah kaya udah enak suruh keluar. Gak tahu kemana. Sampai si Lot aja bingung. Eh Abraham lu mau kemana? Gue gak tahu nih. Gue disuruh jalan-jalan aja. Katanya. Lu mau ikut gak? Wah bingung si Lot. Untung dia ngikut sudah kasih. Nah. Perhatikan baik-baik. Karena dia ngalami. Jadi luar biasa. Dia akan percaya dan percaya. Nabi Nuh. Siapa yang gak tahu kenal Nabi Nuh. Bikin perahu di gunung. Orang gila bikin perahu di gunung. Bener gak? Tapi dia taat. Karena dia bergaul dengan Allah. Coba kalau dia gak gila sedikit. Bener gak? Kita gak ada disini nih. Kena banjir semua. Tapi sebenarnya kita bukan orang gila. Kita ini super. Gak normal betul. Gak normal. Tetapi bukan gila. Supranatural. Karena Allah kita ini. Allah yang goib. Nah. Tadi dikatakan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Pasti ada pertanyaan. Kenapa? Kok dianiaya berbahagia? Oleh sebab kebenaran. Karena mereka adalah yang punya kerajaan sorga. Aduh. Yang punya kerajaan sorga. Buru-buru punya kerajaan sorga. Ngerasain aja belum. Masuk aja masih insya Allah. Ini dikatakan sama Tuhan. Berbahagialah. Jika engkau dianiaya. Karena engkau yang empunya loh. Yang empunya loh. Bukan ngontrak. Bukan ngontrak. Bukan apa lagi. Yang empunya. Yang ngomong ini Yesus. Bukan saya. Satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa. Gak pernah bohong. Itu Yesus. Isa al-Masih. Ada yang gak pernah berbohong disini. Angkat tangannya. Kalau saudara angkat tangan. Itu ada orang pertama yang berdosa. Hanya satu manusia yang gak pernah berdosa dan berdosa. Namanya Yesus. Isa al-Masih. Karena dia dimaksum. Dimaksum itu dibebaskan dari dosa. Nah jadi kali. Suatu pertanyaan yang luar biasa. Wow murid-murid aja bingung. Waduh. Aku mau berbahagia. Tapi gak mau dianiaya. Nah. Berbahagia ke kamu. Jika karena aku. Kamu dicelah dan dianiaya. Dan kepadamu divitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian ya telah dianiaya nabi-nabi sebelumnya. Ini lebih dalam lagi. Berbahagia lah. Kamu dicelah. Dianiaya. Divitnah. Aduh. Saya bukan lagi divitnah. Divitnah. Pitnah itu lebih kejam dari fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Di agama kita yang dulu. Kau berbahagia sih. Nah makanya orang yang gak ngerti firman tua di suatu kebodohan. Divitnah berbahagia. Nah itulah Tuhan. Karena upahmu besar di sorga. Tuhan kan upah kita juga. Pengen di bumi juga. Pengen juga. Ya. Sudah kasih. Ya di sorga kan nanti. Di bumi juga kan mau juga. Ya wajarlah. Sebelum kita melangkah. Saya mau tanya dulu. Ya ada cerita di Alkitab. Ya. Orang yang miskin. Ya. Yang borokan. Yang sakit. Ya. Duduk di pangkuan Abraham. Ya. Dan orang yang kaya ada di neraka. Ya. Karena waktu itu. Orang kaya itu makan. Orang yang sakit itu. Yang sakit borokan itu miskin itu. Dikasih remah-remah roti. Ternyata di surga. Ya. Orang miskin itu duduk di pangkuan Abraham. Ya. Dan orang yang kayanya ada di. Di mana? Di neraka. Pertanyaan saya. Saudara mau jadi orang yang miskin. Di pangkuan Abraham. Atau saudara mau jadi orang kaya di neraka. Nah. Mau yang mana. Ya. Mau orang miskin. Di pangkuan Abraham. Di surga. Atau. Mau orang kaya di neraka. Kalau saya. Saya mau jadi Abraham aja deh. Saya gak mau jadi orang miskin. Gak mau jadi orang kaya. Ya. Saya mau jadi Abraham. Abraham itu. Di buminya kaya. Di surga. Masuk surga. Kan enak. Mau jadi Abraham saya tuh. Nah. Jadi kembali lagi. Saudara kekasih. Ya. Kenapa sih berbahagia? Tentunya kita tidak mengerti. Banyak pertanyaan orang-orang murtadin. Ya. Kalau ngikut Yesus tuh. Kan kelihatannya. Wah. Jadi diberkati. Waktu kita mau. Terima Yesus. Wah. Pasti diberkat. Doanya diterima. Ya. Memang seneng. Tapi. Berjalan waktu. Aduh. Menderita. Kita pun gak ngerti. Why? Why? Kenapa? Ya. Jalanin aja. Nah. Sekarang saudara bisa merasakan. Kenapa bahagianya? Beda bahagia. Dunia atau bahagia sekuler dengan bahagia rohani. Ya. Pada saat kita bertobat. Kita merasakan kasih, suka cita, dan damai sejahtera dari Allah. Yang beda kasihnya dengan kasih dunia. Ya. Kita tahu kasih dunia juga enak. Ya. Tapi kasih. Kasih rohan spiritual itu beda. Suka citanya beda. Damai sejahteranya beda. Damai yang benar-benar damai. Ya. Tidak tergantung situasi. Ya. Kalau dunia kan punya duit. Happy. Gak punya duit. Memble. Nah. Kalau kasih suka cita, damai sejahtera aja. Kita tahu Allah kita ada di sini. Ya. Kita masih bisa melakukan kasih. Suka cita, damai sejahtera. Yang tidak tergantung dari situasi. Yang tidak bisa kita katakan dengan kata-kata. Itu yang terjadi. Nah. Kembali lagi. Karena upahmu di surga. Udah begitu. Pada saat kita jadi anak-anak rohani kan enak. Setiap doa diterima terus. Ya. Doa sedikit diterima terus. Namanya juga bayi rohani. Sudah kasih. Kalau bayi, ya lapar sedikit. Ya. Ya. Langsung datang mamanya. Dikasih makan. Ya. Ngompol sedikit. Ya. 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 Langsung diganti popoknya. Itu bayi. Nah. Ya. Lagi belajar jalan katanya. Anak lagi belajar jalan jatuh. Aduh kamu lucu ya. Lucu. Belajar jalan jatuh. Tapi kalau udah 20 tahun. Lagi jalan jatuh gak lucu. Itu selebor namanya. Gak lucu lagi. Nah. Kita harus bertumbuh. Dari bayi, anak, teenager sampai dewasa rohani. Itu pertumbuhan rohani kita. Ya. Anak tuh selalu minta-minta. Dan dikasih terus namanya anak-anak. Tapi pada saat kita dewasa kita mulai dididik. Ya. Diuji. Sampai kita menjadi mempelai wanitanya. Banyak orang Kristen maunya jadi anak-anak terus. Minta-minta terus. Ya. Kalau kita udah dewasa itu memperhatikan yang lain. Ya. Nah. Itulah mulainya mengikut mikul salib. Ya. Kita. Kenapa kita memikul salib? Yesus mikul salib. Supaya kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Nah. Kenapa kita harus mikul salib? Supaya saudara kita juga diselamatkan. Satu orang diselamatkan. Seluruh dan sisi rumah diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tapi ada bagian kita juga. Kita juga harus bersaksi. Kalau kita diam aja. Janji Tuhan tidak terjadi kalau bagian kita tidak dilakukan. Bagian kita lakukan bersaksi. Pada saat kita bersaksi. Ngaku Kristen. Benyolah kita. Ya. Diusir. Dianiaya. Nah. Itu baru kita mulai nih. Dianiaya. Nah. Jadi kembali lagi. Dalam perjalanan kita sekarang baru mengerti. Sudah tertulis. Sudah kasih. Ya. Penganiayaan. Kita berbicara sekarang di lapangan. Ya. Secara hukum. Di Indonesia itu. Pindah agama boleh. Boleh. Boleh dong. Keadilan sosial bagi. Seluruh lakyat Indonesia. Itu hukumnya. Kalau orang Islam pindah Kristen boleh? Boleh. Malah dikasih pendidik apa. Dikasih enaklah benefit-benefitnya ya. Dipermudah. Ya. Kalau orang Islam masuk Kristen boleh nggak? Boleh. Tapi benyol. Nah. Itu bedanya. Di lapangan begitu. Ya boleh mah boleh. Secara hukum. Tapi kan kenyataannya. Ya. Hampir semua orang murtadin itu. Benyol-benyol. Ya. Dari keluarga. Dari masyarakat. Ya. Kita nggak usah bahas lah di situ. Sudah jelas itu terjadi. Nah. Inilah yang terjadi. Dengan penganian-penganian itu. Tentunya secara daging kita protes. Kenapa sih? Nggak adil. Ya. Nah. Nah itulah. Tapi di mana-mana juga. Walaupun di Amerika juga. Ada aja penganiannya. Bedalah. Dengan di Indonesia. Ada aja penganian. Pada saat itu. Orang Kristen pun. Dari kecil. Kalau lahir baru. Bertobat. Dimusuhin juga. Dimusuhin juga. Itu kenyataannya. Karena beda rohnya. Nah. Sudah tertulis. Nah jadi. Kita akan berbicara di lapangan. Kita akan berbicara rohani. Dan apa yang terjadi. Hari-hari ini. Dan masa depan kita. Di lapangan itu yang terjadi. Ya. Kalau saya masih mengingat. Kronologisnya. Penganiayaan orang Kristen. Saya mendengar. Saya nggak kenal. Tapi saya tahu mendengar. Ada seorang dokter. Namanya dokter Suradi. Nanti Pak Cornelius akan. Tahu siapa. Mungkin lebih dalam lagi. Yang saya tahu. Dokter Suradi itu. Ya. Dia memberi makan. 400 orang. Tiap hari. Terus. Yang dikasih makannya. Kadang-kadang nggak tahu diri. Nggak dibersihin. Semua dikasih makan. Waktu itu jarang orang kasih makan. 400 orang di Jakarta. Wah. Jadi berantakan. Kotor. Kesel kan Pak Suradi ini. Udah dikasih makan. Nggak tahu diri. Di stop 3 hari sama dia. Marah-marah. Mana makanan gue. Nah. Lu mana makanan gue. Udah bagus. Dikasih makan gratis. Nah. Merasa haknya. Padahal yang bukan haknya. Kita dengar kemarin. Alkidiyatio. Akan memberi 2 triliun. Wah heboh. Agamanya apa. Belum turun. Pada ribut. Kalau saya janji sama Pak Deddy. Nanti saya kasih uang ya. Senang dong Pak Deddy juga. Terus. Terus nggak jadi. Ya. Ya. Pasti Pak Deddy sakit hati dong. Wah janjinya aja. Pak Tony mau apalagi. Pendeta nih. Sering terjadi loh. Pendeta janji. Nggak dikasih. Nggak di apa. Nggak di. Gue maaf Pak Deddy. Keheu. Banti. Keheu. Kesel. Tetapi secara hukum saya salah nggak. Nggak salah. Suka-suka gue nggak jadi. Tetapi. Etikanya menyakitkan. Nah kenapa orang. Akhidiyatio nggak jadi. Pada mau dipolisikan. Mau dituntut. Nggak jadi. Karena pada rowong. Sudah kasih. Kenapa. Waktu saya di tsunami. Kejadian tsunami saya orang pertama. Masuk ke Banda Aceh. Saya balik dari Banda Aceh. Dunia belum tahu. Kita udah tahu. Udah foto-foto. Karena saya dengan Pak Saragi duluan. Orang Kristen pertama yang masuk ke Aceh. Dunia belum tahu. Hari ketiga. Dunia tahu kan. Wah dana datang berdatangan tuh. Dana dari seluruh dunia. Ini kejujuran. Dana dari luar negeri nggak percaya pemerintah. Soalnya suka nggak nyampe ke mana. Nggak nyampe ke sasaran. Yang dipercaya itu orang-orang Kristen. Nah. Udah banyaklah pendeta-pendeta pada datang. Ada gula. Ada semut. Kan waduh. Tuhan suruh saya ke Aceh. Padahal maya. Ada gula di sana. Hari pertama nggak ada yang datang. Ada gula. Ada semut. Nah itu yang terjadi. Nah orang Kristen sedikit. Ada juga komisi-komisinya di sunat-sunat juga. Itu kenyataan di lapangan. Nah ya pasti ada pertanyaan kan. Kenapa duit ini nggak turun akhidiyatyo itu. Apa nggak kepercaya itu kan masih misteri. Masih misteri. Tapi itu kalau ada duit kan udah ribut duluan. Marah-marah. Itu yang terjadi. Nah kembali lagi. Sudah kasih hukum. Kita berbicara hukum. Nah dokter Suradi itu menulis sebuah buku. Kontrafisial. Judul bukunya. Udah dia murtadin. Nulis buku. Babi haram babu halal. Ya ngamuk dong. Kurang aja. Bukan penistaan agama lagi. Jamannya dulu. Sialat babi haram babu halal. Ya memang babi haram. Tapi kalau kita di dalam nama Yesus jadi halal. Dan enak sekali. Yang haram-haram itu enak. Ya tapi jangan dilakukan memang yang haram itu enak. Ya babi haram babu halal. Wah sampai saya dengar tuh diambil suaka politik di Amerika. Baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu yang terjadi. Nah lahirlah fokus. Ya di dewasa kadoa dia. Jangan terlalu kasar ngomongnya. Ya gindilnya. Bikinlah buku. Benarkah kami ini murtad. Kan enak didengar katanya. Benarkah kami-kami ini murtad. Enak didengar. Tapi tetap aja dianiaya juga. Udah halus, udah kasar dianiaya juga. Buktinya Yusuf Roni 7 tahun loh di penjara. Kita sampai hari ini saya belum jelas kenapa Yusuf Roni masuk penjara 7 tahun. Kan katanya keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Negara. Kenyataannya saya gak jelas tanya aja sama Yusuf Roni deh. Yang jelas tau. Yang kita tanya gak jelas. Nah 7 tahun. Tapi itulah yang terjadi. Setelah itu kita dengar Saifuddin Ibrahim. Betul. Saifuddin Ibrahim juga kan. Menginjil katanya. Menginjil masuk penjara. Sudah kasih kenapa selalu ribut Islam dan Kristen. Di dunia itu di Indonesia ada 5 agama mungkin dengan kepercayaan. Nah hanya 2 agama yang punya misi. Orang Islam da'i, dakwah untuk menyiarkan agamanya. Orang Kristen penginjilan. Nah ada islamisasi, ada kristenisasi. Kalau islamisasi itu dengan paksa. Begitu juga kristenisasi juga dengan paksa. Paksa itu dengan uang atau apa. Nah. Tapi kalau yang tulus kan siarkan aja. Kalau daya yang benar mah silahkan. Ini agama yang terbaik. Agama damai. Kata Islam. Nah. Begitu juga orang Kristen. Ya. Yesus gak pernah maksa. Dia mengetuk pintu hati. Kalau yu buka pintu dia akan masuk. Kalau yu gak buka pintu dia juga gak akan masuk. Tapi kadang yang suka maksa itu banyak penginjil juga maksa. Itu kristenisasi. Ya. Masih supermi. Supermi belum ketelan. Terima Yesus. Terima Yesus. Itu oknum. Sudah kasih gak boleh begitu. Yesus gak begitu. Sukperminya aja belum ketelan. Nah. Banyak orang Kristen pembantunya. Orang Islam. Disekolahin. Ditolong. Tapi harus masuk Kristen itu pun gak boleh. Ya. Ya karena gak enak aja lah. Udah ditolongin. Kira-kira masuk surga gak? Belum tentu. Karena masuk Kristennya. Karena gak enak. Karena sungkan. Begitu juga orang Islam. Kalau sholat itu karena Allah. Ya. Dulu saya mau sholat nih. Udah mau sholat. Bapak saya gesolacan. Udah sholat belum? Gue takut mau babi gue. Jadi saya sholat bukan karena Allah. Karena babi gue nih. Kan semuanya gak boleh dipaksa. Nah itulah. Karena dua itu. Apa? Dua misi. Jadi. Itulah. Ada perdapatan. Ada dialog. Ya. Ahok katanya. Kurang jelas apa. Hasilnya kuasanya. Apa? Hasilnya. Dunia aja tahu. Hanya gara-gara Al-Ma'idah seri kita. Dia masuk penjara. Ya. Protes lah orang Indonesia. Kenapa? Katanya. Ustaz Somad Yahya Waloni. Enggak dipenjarakan. Ahok slip sedikit aja. Yang gak. Banyak lah. Di berita-berita. Yang penting orang. Orang agamanya Islam. Korupsi juga. Banyak. Dimana-mana di media sosial itu. Ya. Nah ini yang terjadi. Kita gak bilang orang Kristen juga. Baik semua. Banyak juga. Yang gak baik juga. Tapi itulah di lapangan kan begini. Begitu. Ya. Nah sekarang Muhammad Kece nih. Lagi. Lagi. Lagi rame sih Muhammad Kece. Pro dan kontra. Ya. Sebelum Muhammad Kece adanya Paul Zhang. Paul Zhang di Kristen sendiri. Pro dan kontra. Saling sesat. Oh si Paul Man Zhang. Mas sesat. Orang Kristen sendiri. Ada pro dan kontra. Ya. Tetapi ya. Di balik pro dan kontra. Dia juga memberitakan Injil juga. Dengan caranya dia. Dia bawa jiwa juga. Dia keno. Dia. Dia. Diakonia juga. Ya. Dia lah. Hakimnya adalah Tuhan. Nah Muhammad Kece juga begitu. Sekarang ini kan. Rame. Nah. Orang biasa nih sibuk nih. Lagi sibuk ngurus-ngurusin. Si. Si Padarwan ya. Lier. Mana nu bener. Ini sedang terjadi. Ya. Karena tuntutannya apa. Kan. Tuntutannya kenapa. Yahya Waloni gak ditangkep. Gak dihakimi. Nah sekarang Yahya Waloni masuk juga. Sudah ada progresif lah. Ada kemajuan. Bersyukur lah kemajuan. Ada kemajuan nih. Ya. Ditangkep. Katanya denger-dengar. Ustaz Somad gak jelas juga. Ada yang bilang kemandinah lah. Ada yang bilang ngumpet. Gak tau dimana. Gak tau. Ada yang bilang meninggal juga. Gak tau yang mana. Itulah medsos. Dunia maya. Sudah kasih. Tapi ini lagi rame nih. Yang menggelitik saya. Ya. Waktu Ustaz Somad. Eh. Ustaz Somad. Waktu saya. Apa namanya. Waktu saya. Undang Muhammad Kece di Zoom. Di Gembala Amerika. Mereka tanya kan. Orang Amerika gak kenal si Kece ini. Pak Tony katanya. Akademisinya apa. Kan. Kita sering undang. Saifuddin Ibrahim. Jelas dia guru besar di. Apa na. Di perguruan. Madrasa itu tuh. Azaitun. Azaitun. Bambang Nur Sena. Kita tau ilmunya. Kalau si Muhammad Kece. Lulusan mana. Aduh. Gak tau nih. Saya bilang. Jangan-jangan. SMA juga gak tamat. Gua gak tau juga nih. Si Muhammad Kece ini lulusan mana. Ya. Yang dia kan gak pernah bilang juga. Ya. Kita lah Zoom. Ya. Dia bersaksi. Ada yang pendeta nanya. Muhammad Kece. Kamu. Sudah bawa jiwa berapa. Banyak jiwanya dia bawa. Anak rohaninya aja ratusan orang. Malu juga kan pendeta-pendeta. Saya sudah investasi sekolah Alkitab banyak. Kita di Indonesia. Belum berbuah-berbuah ini si Muhammad Kece. Ngomongnya juga rada aeo-aeo gitu. Bawa jiwa banyak. Itu yang terjadi. Nah. Sekarang si Muhammad Kece ini. Sampai banyak yang pusing. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. MUI kita tau. Terjun loh MUI. Ya. Kesel. Ya. Terus kalau. Apakah dari Menteri Agama juga ada komentar-komentar apa itu. Saya. Itu Menteri Agama apa? Saya akan ngikutin dari sini aja. Dari MU Muhammadiyah. Wah. Siapa Muhammad Kece ini? Sampai pejabat-pejabat tinggi. Ketua-ketua pada turun. Wakil-wakil apa. Wakil MUI pada turun. Jadi sebenarnya sekarang Muhammad Kece ini. Di balik pro dan kontranya orang Kristen sendiri. Saya sendiri belum kenal. Personal. Ada hal-hal juga yang saya tidak setuju. Tapi itulah Muhammad Kece. Betul nggak? Sampai dia satu level. Jadi ngetopeng orangnya. Kita lihat nanti. Apa namanya. Wait and see. Tunggu tanggal mainnya. Nah, di dalam kekristenan sendiri. Pada saat Saifuddin Ibrahim masuk penjara. Ada pro dan kontra. Oh. Saifuddin Ibrahim tidak punya hikmat. Katanya. Tuh. Akhirnya kan di penjara. Yang sebagian bilang. Kalau begitu rasul-rasul tidak punya hikmat juga dong. Kan rasul-rasul lebih parah lagi. Ternyata di balik pro dan kontranya. Ini saya nggak pusing pro dan kontra. Saya lihat hasilnya. Di penjara dia banyak orang dibaptiskan. Lantas gara-gara si Saifuddin Ibrahim ini. Media sosial bermunculan. Itu kan awalnya dari situ. Ya. Kristuber-Kristuber. Yang debat. Yang bersaksi. Yang khotbah. Nah. Murtadin. Nah sekarang ini luar biasa. Jadi di alam rohnya itu ya kita bersyukur juga. Ya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di balik penganiayaan ini. Ada. Jiwa-jiwa. Orang Sunda itu tanya si Pak Abah. Orang Sunda itu susah. Dimenangkan. Orang yang paling susah dimenangkan itu orang Sunda. Saya udah capek ngedoain orang Sunda. Hari ini bermunculan di mana-mana. Apa kita nggak senang? Bersyukur kita dianiaya. Setiap darah martir yang dibunuh-bunuh itu. Sudah sampai ke telinga Tuhan. Jadi kita harus melihat juga. Nggak langsung orang itu bertobat. Ya bertobat. Nggak begitu. Saya kasih ayat terakhir. Tolong Mas Agus. Bu Maya dikitukan. Di mana? Di Johannes. Bentar, bentar. Johannes. Johannes berapa Pak? Bentar. Saya juga lupa lagi. Johannes 16 ayat 1 sampai ke 3. 16. Ayat 1 sampai ke 3 ya. Silahkan Bu Maya. Semua ini ke Johannes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Ayat 4 ya terakhir deh. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila ia datang. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Di ayat 4 dikatakan. Aku sudah ngomong lu 2000 tahun yang lalu. Nah. Gue sudah bilangin sama lu. Ada saatnya kamu akan jangan kecewa. Sudah dikasih diwanti-wanti kata Yesus. Jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucil. Kenapa? Jangan kecewa. Kita memberitakan Injil halus kasar tetap aja akan dianiaya. Yang halus dianiaya, yang kasar dianiaya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Saatnya nih. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Berbakti katanya. Wah. Apa namanya? Ya jihad-jihad itu. Mereka akan berbuat demikian. Nah ini jawaban buat kita. Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Tidak mengenal. Karena apa? Matanya terselubung. Ya. Dibilang ini Yesus itu Tuhan. Bukan itu manusia. Sudah kasih. Tanda orang percaya. Mengusir setan itu tanda orang percaya. Ya. Setan aja tahu loh. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi teman saudara kita tidak percaya. Nah tapi oke. Kita tidak membahas ke situ. Nah. Mari tugas kita adalah memperkenalkan siapa baik. Bapak maupun aku. Lewat kesaksian dan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Hanyalah informasi tanpa urapan roh kudus. Karena firmannya gak ada. Kau akan menerima kuasa. Jika roh kudus turun atasmu. Kita akan menerima kuasa. Kalau kita penuh dengan roh kudus. Dan kau akan menjadi saksiku. Kita bersaksi itu orang bertobat. Bukan karena hebat kita. Karena ada kuasa roh kudus. Orang bertobat. Orang semua kena. Bukan karena kita pandai berangkai kata-kata. Di Yerusalem keluarga kita. Judea marketplace. Samaria sampai ke ujung bumi. Nah. Jadi jelas. Di lapangannya kita tahu. Di alam rohnya kita tahu. Di balik penganian itu. Kita bersyukur. Ada panen besar. Nah. Semuanya sudah tertulis. Sedang terjadi. Akan terjadi. Nah. Jadi kembali lagi. Ini dasarnya. Saya oleh karena itu. Kita tutup dulu. Nanti kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan. Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Bapak kami di surga. Terima kasih. Semuanya sudah tertulis. Akan terjadi. Sedang terjadi. Dan akan. Bahkan akan lebih parah lagi. Tapi engkau tetap Allah yang setia. Karena ujung-ujungnya. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Engkau tidak pernah memaksa. Engkau mau mengetuk pintu hati. Ampuni kami. Kalau sadar enggak sadar. Kami suka maksain. Kehendakmu Tuhan. Tapi biarlah kami. Menjadi saksimu. Menceritakan kasih dan kuasamu. Dan kau akan bekerja. Menjama setiap hati. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang mengasih Allah katakan. Amin. Ya robbal alamin.